sampaikan oleh Bunda Penty Inayati dari Garut kepada Bunda Penty Inayati di persilahkan maaf ini saya ya bu asal lagi buru-buru katanya jadi diborong nih persilahkan ya bismillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillahillazhin ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina mayyahdillah falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzila nabiya ba'dah para ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah pada bulan ramah ini kita masih istiqomah untuk bertadarus dan mempelajari tafsir al-quran di bulan syahrul quran ini di bulan al-quran ini mudah-mudahan kita bisa meneladani nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang talakfi ya kepada malaikat jibril mengulang-ulang bacaan al-quran dan kita pun sebagai umatnya berusaha untuk membaca dan mentadaburi pesan-pesan dari Allah dan mudah-mudahan hati kita semakin dekat dan hati kita semakin mampu menangkap pesan apa yang disampaikan dari Allah kepada nabi muhammad dan kepada kita semua mudah-mudahan lebih meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah dan pada kesempatan kali ini walaupun hanya satu hari satu ayat mudah-mudahan memberikan asar kepada kita semua dan pada kesempatan kali ini kita baru menginjak pada surah al-baqra ayat kedua baik saya akan share screen terlebih dahulu tafsir dari Quran surah al-baqra ayat dua yang berbunyi ya ini tidak ada keraguan di dalamnya hudan sebagai petunjuk lil-mut-taqin bagi orang yang bertakwa ini mudah-mudahan kita semua masuk jajaran al-mut-taqin yang tidak ada keraguan sedikitpun menjadikan al-Quran sebagai petunjuk dalam segala kehidupan yang kita lewati ya di dunia ini nah kita lihat kandungan surah al-baqra ayat kedua ini kita sama-sama pelajari bahwa imam al-baydawi dalam tafsir anwar tanzil wa asrar takwil menyatakan bahwa zalikal kitab itu kitab gitu ya merupakan ismu ismu isyarah ismu isyarah lil-ba'id kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang jauh zalika kan kalau hadha hadha ismu isyarah lil-qarib kalau ini ini hadha isim isyarah untuk menunjukkan kata dekat kalau zalika zalika itu ismu isyarah lil-ba'id itu petunjuk gitu ya dapat ditafsirkan sebagai surah al-baqaruh nah ini tafsirnya tafsirnya menurut al-baydawi bahwa zalikal kitab itu tafsirnya itu adalah maksudnya surah al-baqaruh ini izlihat dari beliau ya bahwa maksud dari zalikal kitab itu adalah surah al-baqaruh itu nah seperti itu kemudian juga beliau beristihah bahwa bisa 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 aja bisa jadi bahwa zalikal kitab itu adalah al-quran itu sendiri jadi quran itu kitab atau beliau menyebutnya kitab suci terdahulu jadi tafsirnya banyak gitu ya bahwa zalikal kitab itu maksudnya ada yang berpandapat surah al-baqaruh kitab itu itu adalah al-quran itu sendiri kitab kitab suci terdahulu kita lihat bahwa al-kitab adalah kumpulan maksud dari kitab itu adalah kumpulan himpunan gabungan al-qurtubi mengutip al-jundi kitab itu adalah gabungan dari huruf-huruf al-kitab itu adalah gabungan dari huruf-huruf nah itu yang berpendapat tafsir dari dalikal kitab kemudian ayat selanjutnya adalah la-raiba fi tidak ada keraguan ya la-raiba tidak ada keraguan bahwa kitab itu sudah begitu jelas begitu gamblang ya bagi orang yang memiliki akal sehat tidak mungkin meragukan bahwa sebagai wahyu yang mengandung mujizat ya setelah ditafakuri ditadaburi jadi gak mungkin ada seorang pun yang meragukan kemujizatan al-quran bahkan kalau dilihat gitu ya di jika kalian meragukan sebagian dari wahyu yang kami turunkan kepada hamba kami gitu ya bahwa al-quran itu tidak menjauhkan mereka dari keraguan tapi bahkan dengan al-quran itu memberikan jalan alternatif yang mengandungkan gitu jadi mempersilahkan mereka untuk berupaya gitu ya untuk menentang kejelasan al-quran ini kan kata Allah geningan sokal lamun bisama bikin hiji ayat begitu tetapi ketika mereka tidak berdaya maka jelas bahwa dalam al-quran itu memang laroi tidak ada ruang kesamaran tidak ada pintu masuk keraguan di dalamnya dan juga ada ulama yang menafsirkan bahwa laroi ba disini tidak ada keraguan itu di dalamnya bagi orang yang bertakwa ada juga yang berpendapat seperti itu bahwa roibun atau keraguan kita udah belajar tafsir ya otobayaribu roiban bahwa ini adalah bentuknya masdar la raib raib itu masdar dari sesuatu yang membuat ragu kemudian timbul keraguan dalam dirimu ya ini dalam tafsirnya keraguan merupakan kegelisahan jiwa yang namanya ragu itu kan membuat jiwa gelisah dan keguncangan batin bahkan roib itu juga sepadan dengan kalimah syak syak juga ragu roib juga ragu kenapa ragu karena ragu itu membuat hati gelisah jiwa gelisah dan batin terguncang selain kata roib juga dalam bahasa arab itu ragu itu dengan syak karena syak juga membuat jiwa resah dan menggunakan ketenangan batin nah selanjutnya eh belum ya sebentar sebenar nah kemudian disini disampaikan lagi ya bahwa sebagai petunjuk hudalil mutak tadi sudah ya laroi bafi selanjutnya adalah hudalil mutak sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa bahwa hudan itu intinya mengarahkan mereka pada kebenaran kata hudan hadayah 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 hidayah hidayatan hudan ini artinya petunjuk ada ulama yang memahaminya sebagai petunjuk yang menghantarkan pada tujuan kalau ingin ke Bandung ya jadi petunjuk yang menghantarkan pada tujuan karena kan ada kata dolalah kebalikan dari hudan itu adalah dolalah hudan atau dolal maka kata al-mahdi berlaku hanya untuk orang yang menerima petunjuk sebagai tujuan jadi kata petunjuk itu secara khusus dilekatkan pada orang yang bertakwa hudalil mutak memang kata petunjuk itu secara khususnya pantesnya dilekatkan pada orang yang bertakwa kenapa karena orang yang bertakwa itu menerima petunjuk dan mengambil manfaat dari ayat dari nas itu mengambil manfaat walaupun hidayah atau petunjuk itu sifatnya umum hudalil nas petunjuk bagi manusia baik bagi muslim maupun non muslim ada di ayat lainnya hudalil nas sebagai petunjuk bagi manusia namun tidak ada yang bisa mengambil manfaat melalui perenungan kecuali bagi yang membersihkan akalnya dari karat jadi bahwa ayat itu tidak akan berfungsi apa-apa ketika akalnya itu atau hatinya itu kotor jadi dengan merenungkan ayat mencermati mujizat bahwa dengan akal itu bisa sampai kita bisa memahami kenabian bisa yang bisa menjadikan nas itu sebagai petunjuk seperti kalau diibaratkan misalkan seperti diibaratkan makanan misalnya ketika tidak sehat maka tidak bisa mendatangkan manfaat begitu juga dengan Quran dengan nas ketika akalnya tertutupi dengan karat maka tidak bisa mengambil manfaat terngaruh nanawan ayat itu tidak menjadikan dia petunjuk sama diibaratkan seperti asupan gizi bagi orang yang tidak sehat maka tidak dapat manfaat dari hal itu tapi bagi yang sehat nikmat terasa nikmatnya bagi yang hatinya bersih bagi yang akalnya sehat akan terasa bahwa oh iya ternyata ayat Al-Quran itu betul-betul menenangkan saya menenangkan jiwa bahwa dengan ayat Al-Quran itu betul-betul menjadi syifa menjadi obat ketika mendapati berbagai persoalan hidup itu yang berpegang itu pada Al-Quran tidak pada yang lain-lain begitu yakin begitu terasa manfaatnya nah kemudian selanjutnya kata Al-Mutakin juga ya ini adalah sebagai bentuk Mufro dia tunggal dari Al-Mutakin kata Al-Mutakin kalau disana Al-Mutakin ini kita sudah belajar bahasa Arab berasal dari Wiyqoyah artinya sangat menjaga Ittako Yataki Ittiko'an Muttakin Muttakon Ittaki Latataki Muttakon Muttakon Uttuki Yayut Tako'an kita sudah belajar ini adalah isim fa'il yang Hudalil Muttakin sekarang para ulama ingin mengetahui bahwa Muttakin disini dilihat dari bahasa tadi dari Wiyqoyah Wiyqoyah itu sangat menjaga dalam definisi syariat Al-Muttaki ini sebutan sebutan bagi seseorang yang bisa menjaga dirinya dari hal yang nanti membahayakannya di akhirat jadi secara syariat bahwa Al-Muttaki itu adalah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya bahwa orang yang selalu menjaga diri dari hal-hal yang bisa membahayakan kehidupan akhirat kita bahwa taqwa itu punya tiga tingkatan pertama adalah yang dimaksud taqwa menurut para ulama bahwa orang yang menjaga diri kan tadi dari yang menjaga diri menjaga diri dari apa jadi ada tiga tingkatan taqwa yang pertama menjaga diri dari azab yang kekal dengan berlepas diri dari kemusyrikan berdasarkan ayat ini bahwa maksud taqwa disini adalah yang menjaga diri dari azab Allah yang kekal dan berlepas diri dari kemusyrikan itu tingkatan pertama itu jadi kemusyrikan kemudian yang kedua orang yang dimaksud dengan taqwa itu tingkatan yang kedua adalah orang yang mampu menjauhi diri dari tindakan atau pengabeian yang dianggap sebagai dosa menurut syariat yang bisa menjauhkan diri dari dosa kecil dari dosa besar pokoknya tingkatan nuka dua orang yang menjauhkan diri dari tingkat tindakan atau pengabeian yang dianggap sebagai dosa dosanya menurut syariat baik itu termasuk dosa kecil ataupun dosa besar jadi al-mutaki seperti ini disebut al-muta'arif jadi al-muta'arif itu tadi pokoknya orang yang sudah bisa menjauhi diri dari tindakan atau dari dosa baik dosa kecil maupun dosa besar disini seperti dalam firman Allah walau anna ahli al-qura amanu wat-taqaw jadi dalilnya itu nah kemudian selanjutnya adalah yang ketiga tingkatan yang ketiga itu adalah mudah-mudahan kita masuk ya pada tingkatan takwa yang ini udah belajar setiap Ramadan meningkat orang yang menjauhkan diri dari segala hal yang orang yang menjauhkan diri dari segala hal yang memalingkan hati dari Allah serta menekan hasrat dan nafsu demi ibadah kepada Allah di momen Ramadan itu kita betul-betul berusaha memalingkan hati dari hal-hal yang dari hal-hal yang bisa memalingkan hati dari Allah dan kita berupaya menekan hasrat dan nafsu kita yang nafsu makannya itu ya ditekan misalkan yang nafsu kalau jam tiga kan secara nafsu pengennya tidur tapi kita menekan demi ibadah kepada Allah misalkan orang yang pada hakikatnya pelit manusia secara tabiatnya pelit tapi kita menekan untuk bersedekah zakat infak nah ini adalah jenis takwa yang hakiki ada firman Allah yang ini bahwa jangan kita meninggal sampai kita bertakwa wahai orang yang beriman takwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa mudah-mudahan kita dalam saum ini bisa meraih derajat ini ya wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa jadi kata Hudal Lil Mutakin pada Al-Baqarah ayat 2 bisa ditafsirkan dengan tiga jenis takwa tersebut kalau ingin tahu tafsirnya maksud yang bertakwa di sini ini kemudian Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa penggunaan kembali lagi ini ya balik lagi bahwa zalika pada ayat ini mengutip pendapat Ibnu Kaisan jadi zalikal kitab sebelum surah Al-Baqarah jadi maksudnya sebelum jadi zalika itu sebelum surah Al-Baqarah Allah menurunkan sejumlah surat yang didustakan oleh kaum musyrik maka kemudian Allah berperiman pada ayat ini zalikal kitab itulah kitab jadi kalau menurut Ibnu Kaisan ma zalikal kitab di sana itu maksudnya adalah surah-surah sebelum Al-Baqarah diturunkan itu kemudian kita lihat Al-Baqawi dalam tafsir Ma'ali Mutanzil mengutip sebagian ulama tafsir yang menyebutkan bahwa walaupun sifatnya informatif Tidak ada keraguan di dalamnya itu kan hanya bersifat informasi tapi maknanya Amr kita sudah belajar bahasa Arab kalau Amr itu perintah jadi sebetulnya walaupun secara redaksi itu adalah Khobari La-Re-Bafi tidak ada keraguan di dalamnya secara makna itu itu adalah perintah La-Turib kalian itu jangan ragu jadi kalau dimakna itu La-Turib jangan kalian ragu seperti dalam Al-Baqoro misalkan dalam Al-Baqoro 197 bahwa La-Rofasa wa-La-Fusuqa walaupun informatif tetapi jangan itu tuh jangan berkata rofas dan sebagainya sedangkan Al-Muttakin mengutip Ibnu Abbas adalah maksud Muttakin itu adalah kalau Ibnu Abbas jadi apa sih yang dimaksud taqwa kalau menurut Ibnu Abbas Muttakin disana orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menjaga diri dari kemusyrikan orang yang bisa menjaga diri dari dosa besar dan dosa keji secara bahasa taqwa itu tadi itiko itu bermakna pemisah antara dua benda Sayyidina Umar dalam tafsir Ma'ali Mutanzil karya Imam Al-Baghawi pernah bertanya kepada Ka'ab bin Akbar tentang taqwa ia menyebutkan bahwa ini untuk menjelaskan bahwa pemahaman taqwa itu apa Umar bertanya pernah kamu melewati jalan berduri pernah kata Ka'ab apa yang kau lakukan ketika kau melewati jalan berduri aku berhati-hati dan waspada nah itulah taqwa jawab Ka'ab nah seperti itu nah kemudian Ibn Umar ya Abdullah bin Umar mengatakan bahwa ini definisi taqwa menurut para sahabatnya bahwa taqwa itu kamu tidak melihat dirimu lebih baik dari orang lain jadi orang yang memiliki karakter taqwa itu tidak melihat dirinya lebih baik dari orang lain kemudian kalau Umar bin Abdul Aziz menyebutkan bahwa taqwa itu pengabeian atas larangan Allah jadi larangan Allah itu diabaikan dan pelaksanaan atas perintahnya melaksanakan perintah Allah sedangkan anugerahnya setelah taqwa itu merupakan sebuah kebaikan yang berlipat ganda kemudian ada ulama juga yang memaknai taqwa sebagai jadi taqwa itu adalah peniruan atas perilaku Nabi Muhammad dan menurut Syahr bin Houshab orang yang bertakwa itu meninggalkan apa yang sebenarnya boleh karena khawatir terjatuh pada larangan Allah jadi orang yang bertakwa itu meninggalkan sebenarnya boleh tapi karena khawatir terjatuh pada larangan Allah dia meninggalkan ini menurut Syahr sakingku hati-hatina mudah-mudahan kita ada termasuk yang hati-hati sebetulnya itu boleh tapi khawatir terjatuh pada larangan Allah sehingga kita bisa meninggalkan kadang kita lempeng-lempeng kemudian Al-Mutakin secara khusus disebut pada ayat ini sebagai bentuk penghormatan bagi mereka karena mereka yang jelas bisa mengambil manfaat atas petunjuk atau hidayah Allah ini seperti itu kemudian nah ada pendapat lagi ya Imam At-Tobari mengutip As-Sha'bi bahwa hudan itu adalah petunjuk dari kesesatan sebagian sahabat nabi mengatakan hudan lil-mutakin itu adalah cahaya bagi orang yang bertakwa kalau Hasan Basri berpendapat tentang lil-mutakin disini penjauhan orang takwa dari larangan yang diharamkan dan pelaksanaan kewajiban yang diberikan kepada mereka jadi karakter yang takwa itu adalah penjauhan orang takwa dari larangan yang diharamkan dan pelaksanaan kewajiban yang diberikan kepada mereka nah ini menurut Ibnu Abbas orang yang bertakwa adalah orang yang mewaspadai siksa Allah untuk tidak menjauhi petunjuk yang mereka pahami dan berharap rahmat Allah dengan mengimani semua yang dikabarkan agama kepada mereka nah kemudian Ibnu Mas'ud dan sejumlah sahabat lainnya mengartikan bahwa lil-mutakin disini adalah mu'minin gitu ya maksud mutakin disini adalah orang yang beriman Al-Khalbi ketika ditanya tentang mutakin menjawabnya mereka yang menjauhi dosa besar sementara kotadah mengatakan bahwa Al-Mutakin itu tiada lain adalah orang yang disifatkan dan digambarkan oleh Allah pada ayat berikut Al-Ladzina yu'minu nabil ghaib wa yuqimu na sholah wa mimar rzaknahum yungfiqun jadi itu adalah kalau kotadah Mutaqinte disini yang karakter takwate yang tadi yang beriman kepada yang goib mendirikan sholat menafahkan rizki yang diberikan dari Allah sementara Ad-Dohak menerawatkan Ibn Arbas yang mengartikan takwa itu adalah orang beriman yang bisa menjaga diri dari penyekutuan terhadap Allah terhadapku terhadap Allah dan mereka yang berbuat taat kepada aku yang berbuat taat kepada Allah nah kemudian disini juga disampaikan ya bahwa Sheikh Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsir Mahasinu Ta'wil bahwa roib keraguan dinafikan dari Al-Quran bahwa kedudukan Al-Quran begitu tinggi kendungan mujizatnya begitu nyata begitu kuat tidak ada yang berhak diragukan dari Al-Quran sedikitpun secara hakiki bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diberikan oleh Allah bangsa Arab yang dikenal dengan bahasa sastra yang luar biasa di zaman itu tidak bisa menandingi surat terpendek sekalipun ini adalah bahwa betul Al-Quran itu sebagai mujizat dengan segala kandungan ikjaznya bahasa Arab bangsa Arab saja yang maju sastra dan bahasanya tidak mampu menandingi ini memberikan kesaksian bahwa hujah kebenaran Al-Quran sudah begitu jelas bagi orang yang berakal sehat tidak mungkin meragukan nah seperti itu nah kemudian sebentar ya sedikit lagi ini pameng terakhir ada pun hudan lil muttaqin intinya berarti memberikan petunjuk dan dalil pada agama yang lurus yang bisa mengantarkan pada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nah an-nasir dalam kitab al-intisob menyebutkan bahwa hudan dalam Al-Quran memiliki dua pengertian jadi hudan itu dalam Al-Quran punya dua makna yang pertama adalah petunjuk dan penjelas penjelasan atas jalan kebenaran ini dalam surah fusilat ayat 18 ammasamud ammasamud fahadainahum fastahabu amal fastahabul a'ma alal huda dari sini kata huda diartikan petunjuk bagi orang yang tersesat dalam arti petunjuk pada kebenaran baik diterima atau ditolak yang kedua makna hudan itu adalah petunjuk dalam arti hidayah dimana Allah menciptakan penerimaan atas petunjuk hati petunjuk di hati hambanya seperti dalam surah al-an'am bahwa dalam surah al-an'am ula'ikalladzina hadahumullah nah ini ya seperti itu kemudian imam imbnu kasir dalam tafsirnya makna surah al-baqarah ayat 2 ini adalah ini kitab maksudnya adalah Al-Quran tidak perlu diragukan bahwa ia diturunkan dari sisi Allah kemudian juga pada surah hudan atau hidayah dikhususkan bagi orang yang bertakwa jadi kalau menurut imbnu kasir intinya petunjuk ini khusus untuk orang yang bertakwa sesuai dalam surah di bawah ini ya kalau Ash-Shaabi menyebutkan hudan itu petunjuk dari kesesatan sementara Sa'id bin Juber menyebutkan bahwa hudan merupakan penjelasan bagi orang yang bertakwa intinya semua tafsir ini benar ya menurut imbnu kafir nah kemudian nah disini terakhir ya di hadisnya gitu ya penjelasan tentang taqwa itu dalam hadis dikutip ya oleh Ibnu Kafir wa fi sunan Ibnu Majah an abi umamah kola kola Rasulullah sallallahu alaihi wassalam mastafa dul mar'u ba'da taqwa allah khairan min zawjatin salihah bahwa Rasulullah bersabda tiada kebaikan yang didapat ya mastafa dul mar'u ba'da taqwa allah khairan tiada kebaikan yang didapat seseorang setelah taqwa kepada Allah jadi itu ayah di kesayan gitu ya bagi seseorang yang setelah taqwa kepada Allah itu min zawjatin salihah yaitu mendapatkan seorang istri yang salihah istri yang salihah itu yang seperti apa nah istri yang salihah itu disini ya ini kita para perempuan ciri-ciri istri salihah itu adalah innaudoro ilaiha sarot hu apabila suami innaudoro apabila suami memandang ilaiha kepada istri sarot hu ia membahagiakan gitu ya jadi kalau dipandang menyenangkan suami wain amaroha dan jika suami menyuruh gitu ya atau athu ia mentaatinya wain aksama alaiha abarrot hu dan ketika suami bila diminta bersumpah gitu ya diminta bersumpah abarrot hu ia menepatinya wain goba wain goba anha hafidot hu wain goba ketika suaminya tidak di rumah hafidot hu ia menjaga kehormatan fi nafsih fi nafsihah wa malih ia menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya nah itu seperti itu ya ya intinya abu sa'ud ya dalam tafsir irsyadul aqlis salim bahwa menyebutkan itu zalikal kitab adalah kitab al-quran yang dulu pernah dijanjikan turun melalui lisan nabi musa nabi isa nah jadi seperti ini wallahu a'lam mungkin mohon maaf ya karena kelebihan ini ayat kedua agak panjang mudah-mudahan kita bisa tertancap ya dalam hati kita quran surah al-baqor ayat dua ini mudah-mudahan betul-betul kita menjadikan al-quran sebagai hudan sebagai petunjuk mudah-mudahan akal kita tidak ada karatnya ya yang mampu menerima manfaat setiap satu ayat pun yang termaktub dalam al-quran dan mudah-mudahan kita termasuk al-mutakin tadi yang mampu menjaga diri kita dari sesuatu yang melalaikan dari Allah menekan hawa nafsu kita sekecil-kecilnya dan membesarkan keimanan kita sebesar-besarnya dan ketakwaan kita ditingkatkan pada bulan Ramadan ini aku lukau lihada wa astagfirullah liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu bapak ibu yang dirahmati Allah dikarenakan waktu yang sudah cukup dan cukup dirasa cukup pertemuan pada pagi hari ini marilah kita tutup forum ini dengan membaca istighfar tiga kali berdoa warahmatullahi wabarakatuh mari bismillahirrahmanirrahim astagfirullah semoga dimudahkan oleh Allah kita untuk bisa mengikuti kajian subuh untuk hari-hari berikutnya amin banyak salam mohon di maafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum terima kasih Bunda Juro yang telah memandu acara ini terima kasih Bunda Siti Jamilah juga terima kasih Bunda Haja Nunung dan Bunda Pengki dan semua yang telah berkenan hadir di jam ini semoga Allah membalasnya dengan pahala dan kebaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan semoga Allah mengampuni kesalahan kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada acara recording stop terima kasih semuanya mohon maaf ya saya ada acara lagi ya ya mau gak Bunda ya selamat menikmati